Halo guys welcome again to my channel Ronate kali ini kita akan review perbedaannya jangtangan G-Shock yang original dan jangtangan G-Shock yang KW-KW super kalau dilihat sepintas bentuknya mirip banget cuma paling fungsi-fungsinya aja yang beda dan kualitas material yang dipakai yang dikawai itu tidak sebagus dengan yang original Oke kalau dilihat di sini ada yang tahu enggak yang mana yang KW yang mana yang Ori karena saya udah lihat di sini oke saya tahu nih yang mana yang KW yang mana yang Ori ya kalau bentuknya kita lihat ya gila bentuknya sama persis Hai sama persis sesekali dibedakan tuh Hai beda warna ini warnanya pertama udah beda kalau dari tulisan sama persis tulisannya Hai bahannya gila sama persis ya Hai dari sini Hai sama enggak ada bedanya Hai hanya beda tombolnya ini agak beda ya dia bedanya dikit-dikit nggak banyak sih nih Hai sama persis beratnya Hai beratnya aduh mesti timbang ya bedanya dimana Oke jadi aslinya itu itu ada yang sebelah kiri dan palsunya itu imitasinya sebelah kanan ya tapi kalau kita pakai orang ada yang tahu sih bahwa ini palsu atau asli ya Hai kek loyang ini yang palsu ini menggunakan baterai kalau yang asli ini dia udah menggunakan terangga matahari jadi dia mesti charge menggunakan terangga matahari atau solar ya sedangkan ini dia di kiri ada baterainya ya Hai dari fungsinya juga ada nih Wow bilang PLG juga nih ada kompas juga ada kompasnya ini ada kompas juga ya iya kompasnya juga ada loh dari fungsi dia juga ada Hai cuman masalahnya kalau yang ini jadi dia mungkin ada beberapa fungsi yang dia nggak nggak ada ya ada beberapa fungsi di sini yang dia enggak ada disini yang dipaksinya jadi dia bedanya di bahannya ini kalau yang ini lebih tua ini lebih muda kalau orang lihat sekilas itu sih nggak bisa dibedakan yang mana asli yang palsu pernah kualitas yang dibikinnya ini udah Hai mengirip banget ya dan mendekati mendekati aslinya Hai hanya beda mungkin beda di bahan-bahannya aja karena beda di bahan karena harganya juga beda kalau yang ini sekitar 9 jutaan kalau yang ini kayaknya ngasih satu juta deh harganya jadi 10% misalnya dari Hai jadi kalau kita mau pakai awal-awal atau sehari-hari ya boleh pakai yang ini ini juga boleh terserasi jadi kembali ke Anda Anda mau pakai mana ini hanya saya menginformasikan aja ya Hai perbedaannya antara yang asli dan yang replika Oh ya Hai ini banyak perbedaan tidak ada tahu Hai yang mana yang asli Hai kalau dia sepintas sih beda banget sih kalau kita nggak bisa compare dengan aslinya orang-orang kita nggak tahu ini palsu karena mirip banget hampir 90% mirip Hai Oke guys demikianlah review dari kami Ronatec mengenai G-Shock Hai perbedaan G-Shock yang asli dan G-Shock yang palsu semoga informasi bermanfaat dan berguna bermanfaat semuanya jika anda menyukai video ini please like dan comment jika anda ingin bertanya seputar Hai jam tangan G-Shock ini Hai kisah sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye hai 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 Terima kasih telah menonton!